Eh, opa aku lihat wajahmu seperti kurang tidur. Betul mba, berapa hari ini aku payah tidur mba. Kira-kira kau punya enggak solusi agar aku bisa tidur mba. Coba kamu tidur menghadap ke kiri. Udah aku buat kayak gitu mba, tapi tetap juga enggak bisa. Atau kamu tidur menghadap ke kanan. Ke kanan juga sudah aku buat mba, tapi tetap juga aku susah tidur. Tinggal satu lagi solusi yang paling bagus dan efektif. Ah, apa itu mba? Coba kamu tidur menghadap Tuhan. Paket. Misi paket. Papa, bagi duitnya dong. Kemarin kan enggak dikasih duit. Waduh, duit kau boros sama sih. Kasih duit enggak pernah awet. Kalau mau awet, besok dilakmi nothing. Duit lama ini habis. Mama ini nanti sore janjian sama ibu-ibu-ibu pkk. Mau renang. Ngapain renang segala? Ya supaya langsinglah sedikit. Saya kasih tahu ya, ikan paus itu tiap hari renang, tapi badannya juga enggak langsing. Malah tambah gede. Pokoknya bagi duit pak, mama mau ke pasar. Nih, kalau ke pasar. Eh, jangan lupa, papa beliin pisang. Buat apa pisang? Pisang itu enggak ada manfaatnya. Eh, dimakan biar kulit papa ini halus, biar wajahnya enggak ganteng. Eh, papa tahu monyet enggak? Kenapa? Monyet itu setiap hari makan pisang, tapi tetap enggak ganteng, mukanya tetap kayak monyet. Kalau di situ abang jualnya sendiri. Apa sih, bang? Maksud abang, waktu abang pergi, ada toko enggak ada yang nelfon abang enggak, one. Apa gitu? Pak Prostata, kok piara kambing, pak? Iya, bu, mau piara tuyul dosa, bu. Kenapa suka beternak, pak? Loh, manusia itu harus banyak belajar pada hewan. Hewan ini makhluk hidup yang paling disiplin. Ya, kok bisa? Ayam, subuh itu sudah pada bangun, bu. Tapi manusia, banyak yang enggak mau bangun subuh, bu. Oh, iya. Bebek, bebek itu hewan yang paling disiplin. Ngatur bebek seribu, itu lebih gampang daripada ngatur sepuluh manusia. Oh, tapi kok pak Tato malah pilih kambing? Kambing ini kan hewan yang ikhlas, bu. Kok bisa, pak? Dikasih makan rumput apa saja, enggak pernah protes. Nih, kalau idular deka, kambingnya dipotong tuh ikhlas. Walaupun yang dapat pahala manusia. Dan yang paling ikhlas lagi ini, sapi, bu. Hewan yang paling ikhlas. Kok bisa? Sapi tuh susunya diperas tiap hari. Tapi dia enggak pernah nuntut untuk dinikahi. Oh, wongnya dia. Mas, lagi ngapa? Lagi malesin WA-nya Yayuk. Oh. Tahu enggak penelitian terakhir? Suam yang selingkuh itu lebih cepat meninggal. Ini loh ada artikelnya, ya, baca. Ah, enggak percaya. Tahu enggak, Pak Yanto Tromol? Itu umur 45 tahun, selingkuh, meninggal. Budi karburator, umur 35 tahun, selingkuh, meninggal. Loh, memang menurut hasil penelitian, mereka itu meninggal. Kenapa? Ini loh ngeblok WA-nya, Cik Yayuk. Telat. Kopinya udah kamu minum. Apa? Apa sih, Ma? Mau kemana? Mau ke koncer depan ngisi pulsa. Koncer depan itu yang jaga cewek, kan? Iya, emang, kenapa? Nanti kalau dia minta nomor Papa, jangan dikasih. Loh, terus saya ngisi pulsaannya gimana? Kasih nomor Mama. Enak kamu. Loh, kalau saya ke bel nanti gimana? Di mobil itu kan ada bel. Papa tinggal pencet, udah bunyi. Itu namanya klakson. Emu itu kenapa sih? Pokoknya Mama nggak suka kalau Papa ngasih nomor telpon ke cewek lain. Eh, Mama nggak usah cemburu. Cinta Papa sama Mama itu sudah kayak HP sama kartunya. Maksudnya? Nempel terus kemana-mana, nggak bisa dilepas. Oh, kayak HP sama kartunya ya, Pak? Nempel terus. Jadi Papa ini sayang banget sama Mama ya? Iya, tapi Mama harus tahu. HP sekarang itu kan kartunya ada dua. Hah? Oh, ngedia. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, biar Anda dapat notif kalau channel ini upload video.